Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel kesayangan kita semua Channel Indonesia Kamera Oke kembali lagi bersama saya Aisyah Disini saya akan membahas tentang Cara mengatasi Fiknet di LCD kamera Komentar dari Siti Rukaya Oke sebelum kita bahas Jangan lupa subscribe dan Like Serta komen di kolom komentar Gak usah lama-lama Langsung aja kita bahas Oke teman-teman langsung aja kita bahas Disini udah ada kameranya Disini contoh kamera yang akan kita pakai Itu 60D Oke Kenapa layar LCD kamera itu Bisa Fiknet Ada beberapa penyebabnya Dan ada juga solusinya Oke Disini saya akan menjelaskan penyebab yang pertama Bisa disebabkan oleh Baterai Kenapa kok bisa dari baterai Karena Kalau baterai terus-terusan Dibiarin Ditaruh di dalam Slot baterai di kamera Itu bisa menimbulkan Fiknet di layarnya Kemudian Dari pengaturan Aperture nya Dan Disitu juga pengaruh Karena Kalian belum atur untuk Settingan ketinggian Atau Kurangnya dari Aperture tadi Di skin 3 exposure nya Tadi ya Oke Kemudian Solusinya Kalian Jangan Biarin Baterai terus-terusan lama Berhari-hari Berjam-jam Kalau berjam-jam itu Kalau dipakai sih aman Tapi kalau gak dipakai Berjam-jam itu Kisaran 24 jam 48 jam Sama aja kayak Sehari-dua hari Jangan ya Karena lama-lama Kalau kalian biarin kayak gitu Akan menimbulkan Fiknet di layarnya Sangat Beresiko Biar Hasilnya itu Menampak jernih Di layarnya Tapi kalau LCD Fiknet ini Gak pengaruh di hasil Foto kalian Karena hanya Tampilan di layar LCD nya aja Hanya tampilan di layar LCD nya Disini ya Tapi kalau Fotografer yang Emang dia bener-bener Detail banget Dia Meskipun ada Fiknet sedikit Langsung dia benerin Dan yang sering Fiknet Itu Di kamera Canon 1000D Canon 1200D Canon 1100D Nikon D7100 Dan selebihnya Bisa kalian tambahin sendiri ya Di kolom komentar Kalau kalian tahu Dan Kalau para Fotografer itu Ada juga Yang gak suka Kalau Tampilannya itu Fiknet Karena Kalau kita Waktu melihatnya itu Hasilnya kurang jelas Karena mempengaruhi juga Mempengaruhi Saat kita Melihat hasil fotonya Dia Ini Ketajamannya oke Enggak Dia ini Exposure nya itu oke Enggak Seperti itu ya Jadi Kalian harus bisa merawat Kamera kalian juga Dimana Untuk Melihat Fiknet Itu bisa tahu disini Nanti akan kelihatan Untuk Pembahasan kali ini Seperti itu Jadi nanti Untuk hasilnya Akan kita tampilkan Di layar Seperti apa sih Contohnya Fiknet itu Dan buat kalian Yang mau ajukan pertanyaan Bisa langsung Komen di kolom komentar Dan Tambahin keterangan Kalau ada kekurangan Saya Aisyah Terima kasih Pamit untuk diri Mohon maaf sebelumnya Kalau ada kesalahan Dalam penyampaian Salam Sahabat fotografi Videografi Salam Saudara